Lembah Tiga Malaikat Jilid 36 Sejak Nyo Hang Leng bersama Hong Bu Siang, dia selalu bermuram durja dan tak pernah tersenyum, tapi sekarang tiba-tiba saja sekulung senyuman menghiasi wajahnya, kembali dia melanjutkan. Walaupun keempat orang dayang itu rata-rata berwajah cantik, tapi mereka sudah cukup lama berkumpul denganmu, soal menyukai yang baru, jemu dengan yang lama sudah menjadi watak manusia, aku menjadi istrimu juga mempunyai banyak cacatnya, tapi aku memiliki suatu kelebihan yakni aku tidak gampang cemburu. Sebaliknya kalau orang lain yang menjadi istrinya, kalau bisa mereka ingin mengikat suaminya dengan tali sehingga sama sekali tak mampu berkutik, itulah sebabnya aku berharap kau mencari beberapa orang selir cantik untuk menemanimu. Hong Bu Siang segera mendengus dingin. HMM, kau berharap aku mempunyai beberapa orang selir cantik? Setahun terdiri dari 365 hari, seandainya kau mempunyai 365 orang selir, maka sepanjang tahun kau akan didampingi oleh selir yang berbeda-beda, kau tak akan merasa bosan. Kau telah salah menilaiakan diriku, ujar Hong Bu Siang dingin. Menyaksikan rasa gusar dan sedih bercampur aduk di atas wajah Hong Bu Siang, Nyo Oh Hang Leng menghela napas sedih, tanyanya. Kau marah? Hong Bu Siang segera menggelengkan kepalanya berulang kali. Aku tak berani marah, tapi juga tidak berharap kau menganggap aku sebagai seorang hidung bangor yang gemar perempuan. Setelah berhenti sejenak lanjutnya. Mengenai keempat dayang tersebut, orang lain juga yang mengantarkan bagiku, aku mengerti mereka berharap aku terpikat oleh kecantikan perempuan hingga ambisiku menjadi pudar, dengan demikian aku akan menjadi seorang Toa Seng Chu yang punya nama tapi tak punya kekuasaan apa-apa. Kalau mendengar kedudukanmu sebagai Toa Seng Chu yang punya nama tak ada kekuasaan, aku jadi teringat akan satu persoalan. Persoalan itu sudah lama ku pikirkan, tapi selama ini tak pernah mengerti. Soal apa? Orang itu tak lebih hanya berharap meminjam kekuatanmu untuk menjadi salah seorang pemimpin boneka dari Sam Seng Bun. Mengapa dia mengajarkan pula ilmu silat kepadamu sehingga kau menjadi seorang jagoan yang berilmu tinggi sebab dia masih mempunyai tujuan lain? Dia ingin meminjam kekuatanku untuk menaklukan seorang musuh tangguhnya bila terjadi suatu pertempuran sengit? Oleh itu bukan saja dia telah mewariskan ilmu silat mahasakti kepadaku bahkan membentuk pula diriku jauh lebih tangguh. Oh oh, tampaknya kau masih menyimpan banyak rahasia dalam hatimu yang belum kau ungkapkan? Ucapanmu itu tidak semuanya benar. Kita adalah suami istri, jangan kau pergunakan care dan sistem pembicaraanmu terhadap musuh untuk berbicara denganku. Aku berbicara sebetulnya, aku memang tidak mengungkapkan semua yang ku ketahui kepadamu, tapi persoalan tersebut merupakan kesimpulan sendiri setelah mengamati secara diam-diam, mungkin benar, mungkin juga salah, aku tak punya pegangan apa-apa, tentu saja tak bisa dikatakan sebagai suatu rahasia, rupanya begitu. Setelah berhenti sejenak, terusnya. Sekarang, kecuali aku tak ada orang lain, apakah kau bersedia memberitahukan rahasia tersebut kepadaku? Tentu saja boleh, suami istri memang merupakan suatu kesatuan, sudah putranya kalau ku beritahukan hal ini kepadamu. Setelah menghembuskan napas panjang, dia menambahkan. Mari kita sambil jalan berbincang-bincang. Dia lantas melangkah pergi dari situ. Buru-burunya Ohang Leng memburu ke depan dan berjalan mendampingi Kong Busiang. Mimpi pun kedua orang itu tidak menyangka kalau Bu Yung Im Seng bisa bersembunyi di balik pohon menyadap pembicaraan mereka. Oleh sebab itu pembicaraan mereka berdua dilakukan dengan suara keras. Bu Yung Im Seng dapat mendengarkan semuanya amat jelas, dia mempergunakan kesabaran yang paling besar untuk menahan gejolak dalam hatinya. Menanti kedua orang itu sudah pergi jauh, dia baru melompat turun dari atas pohon. Entah sejak kapan Bu Yung Tiang Kim sudah selesai bersemedi dan duduk di situ, sambil tersenyum ujarnya kemudian kepada Bu Yung Im Seng. Nak, sudah kau dengar semua Bu Yung Im Seng manggut-manggut? Dan ayah. Aku pun sempat mendengar sebagian besar, cuma latar belakangnya aku sudah mengerti. Setelah menghela nafas panjang, Bu Yung Im Seng bertanya, Ayah, apa yang harusan Anda lakukan sekarang? Kau pun boleh menyusulnya. Menyusul mereka Bu Yung Im Seng tertegun. Benar. Bukankah kau masih mempunyai banyak persoalan untuk dilaksanakan? Tapi aku seorang diri. Akanku utus orang untuk membantumu, Lian Giok Seng, masih ada nona kuik, semuanya akan berlalu dari sini dengan selamat. Perguruan Sam Sengbon mempunyai matu-matu dalam jumlah banyak, setiap saat kau bisa mengetahui tempatmu berada. Untuk meninggalkan tempat ini aku harus melalui banyak tempat berbahaya, Ananda kuatir tak akan berhasil melampaui semua pos penjagaan tersebut. Bu Yung Tiang Kim segera tertawa. Hong Bus yang mempunyai kemampuan untuk menaklukan pos-pos penjagaan tersebut, asal kau membuntuti mereka di belakang mereka, sudah pasti akan bisa melewati penjagaan-penjagaan itu dengan aman dan selamat. Dengan perasaan bimbang dan tidak habis mengerti Bu Yung Im Seng segera bertanya. Tampaknya ayah suruh Ananda melakukan perjalanan bersama-sama mereka, kalian dapat bertemu tanpa sengaja, sebab di sini hanya terdapat sebuah jalan keluar. Ananda masih belum memahami maksud dan tujuan ayah yang sesungguhnya? Keputusan ini pun kuambil menurut keadaan. Nak, percayalah padaku, ayah tak akan mencelakai dirimu. Apakah ayah bisa menerangkan dulu latar belakangnya Bu Yung Tiang Kim segera menggeleng? Aku tak bisa mengungkapkan secara garis besarnya, tapi aku dapat merasakan kalau nona Nyo O sedang berada di suatu keadaan yang berbahaya sekali, maksudmu Hong Bus yang akan mencelakainya? Dengan wajah berubah menjadi serius, Bu Yung Tiang Kim menjawab, keampuhan ilmu silat yang dimiliki Hong Bus yang jauh di luar dugaanku. Dan lagi dia tak pernah menggunakannya dengan sepenuh tenaga, dia tak akan melepaskan kedudukannya sebagai toa sengcu dengan begitu saja. Cuma saja, dia ingin merubah kedudukannya dari seorang boneka yang turut perintah saja. Menjadi seorang pemimpin yang benar-benar mempunyai kekuatan besar, Bu Yung Im Seng merasa terperanjat sekali sesudah mendengar perkataan itu tapi dia tak berhasil menemukan hubungan antara persoalan itu dengan Nyo O Hang Leng. Tampaknya Bu Yung Tiang Kim dapat melihat keraguan dalam hati Bu Yung Im Seng, dia segera melanjutkan. Walaupun Nyo O Hang Leng sangat pintar, tapi dia kurang licik dan kurang berakal musliat, tak mungkin dia bisa menangkan Hong Bus yang. Kini Hong Bus yang bersabar dan menahan diri terus karena dia mempunyai rencana busuk lainnya, dia hendak menaklukan Nyo O Hang Leng lalu memperalat gadis itu. Apa sangkut pautnya antara Nyo O Hang Leng dengan ambisinya untuk menguasai jagad? Nak, ayah hanya mempunyai perasaan demikian, kalau kau suruh aku mengungkapkan latar belakangnya, terus terang saja aku tidak mampu. Tapi berdasarkan pengalamanku selama puluhan tahun, persoalan ini tak bakal salah lagi, cepatlah menyusul mereka. Bu Yung Im Seng memang menaruh rasa cinta yang amat mendalam terhadap Nyo O Hang Leng, setelah mendengar betapa gawatnya situasi, dia tak berani banyak bertanya lagi, sambil memutar badan pemuda itu segera lari meninggalkan tempat itu. Nak, tunggu sebentar buru-buru Bu Yung Tiang Kim berseru. Bu Yung Im Seng berhenti lalu membalikan tubuhnya. Ayah, kau masih ada pesan apalagi tegurnya. Dari dalam sakunya Bu Yung Tiang Kim mengeluarkan sebuah kotak kemala, lalu ujarnya. Nak, terimalah kotak kemala ini. Apa isi kotak kemala ini? Dalam kotak kemala tersebut terdapat macam pil, semacam berwarna putih, semacam lagi berwarna merah darah, yang putih untuk mengobati luka dalam. Khasiatnya luar biasa. Begitu diminum selain menyembuhkan luka juga memulihkan kekuatan badan di dalam waktu yang singkat, sehingga kekuatanmu untuk bertempur cepat pulih kembali, sedangkan pil berwarna merah itu merupakan obat yang amat beracun, tapi dapat juga memancarkan seluruh kekuatan yang ada di dalam tubuh sehingga apa yang dimiliki bisa digunakan semuanya. Dalam menghadapi pertempuran sengit, khasiatnya akan besar sekali, tapi bila sisa tenaganya terkuras habis, di saat itu pula nyawa pun akan turut berakhir. Lantas dimanakah letak maksud dan tujuan ayah memberikan sekotak obat ini kepadaku? Simpan saja untuk dipergunakan bila mana perlu, sebab ilmu silat yang dimiliki hongbus yang jauh lebih tangguh darimu, mungkin kecerdasannya pun melebih kecerdikanmu, maka adakalanya kau perlu membutuhkan bantuan dari luar untuk melindungi keselamatan sendiri. Ananda masih kurang mengerti, dengan adanya obat ini bagaimana aku harus memanfaatkannya? Berikan kepada orang-orang Seng Seng Bun. Seakan-akan memahami sesuatu, Bu Yung Im Seng segera manggut-manggut berulang kali. Terdengar Bu Yung Tiang Kim menyambung lebih jauh. Orang yang kuutus untuk membantumu semuanya mengenakan sekuntum bunga segar di tubuhnya, bila mana perlu kau berikan obat berwarna merah itu kepada mereka, jika mengenakan tanda bunga berwarna putih. Maka aku harus memberikan obat putih kepada mereka sambung Bu Yung Im Seng cepat. Benar jawabnya membenarkan. Maksud tayah apakah kau khawatir jika ananda suatu saat bakal menjumpai mara bahaya? Ditambah kau dan Nyo Oh Hang Leng, belum tentukah sanggup menandingi Kong Bu Siang, bayangkan saja apakah kalian tidak membutuhkan bantuan orang lain tanyanya kemudian. Kalau begitu ku ucapkan banyak terima kasih kepada ayah, buru-buru Bu Yung Im Seng menjura, memberi hormat kepada Seng ayah. Kembali Bu Yung Tiang Kim merogoh ke dalam sakunya dan mengeluarkan sebilah benda berbentuk pedang, sambil diangsurkan ke depan kemudian katanya lagi. Nak, bawalah juga benda ini, tetapi bila keadaan tidak amat kritis, jangan kau gunakan secara sembarangan. Benda apapula ini tanya Bu Yung Im Seng segera menerima pemberian benda tersebut. Benda itu bernama Kiam Leng, jangan kau lihat hanya berbentuk pedang pendek, padahal benda tersebut merupakan benda yang paling berkuasa dalam kota batu di bawah tanah maupun perguruan Sam Sengbun. Bu Yung Im Seng setengah percaya, setengah tidak, tapi khawatirnya Ohang Leng sudah terlanjur jauh, dia segera lari meninggalkan tempat itu. Memandang kepergian Bu Yung Im Seng yang tergesa-gesa, Bu Yung Tiang Kim menggelengkan kepalanya berulang kali, setelah menghela nafas panjang tak tahan ia tersenyum pula. Bu Yung Im Seng cukup menyadari betapa berbahayanya keadaan dalam hutan, pepohonan dan bebungaan itu, bila orang tak mengerti tentang perubahan Go Heng dan bila sampai terjerumus ke dalam hutan belukar tersebut sudah pasti akan sulit untuk keluar kembali. Oleh sebab itu dia berjalan sangat berhati-hati, dengan menelusuri jalan kecil dia bergerak maju ke depan. Tak selang berapa saat kemudian, dia sudah melihat bayangan punggung dari Hong Busiang serta Nyol Hang Leng. Kedua orang itu berjalan bersanding dan meneruskan perjalanan dengan sangat lamban, tampaknya sambil berbicara mereka melanjutkan perjalanannya. Mendadak Nyol Hang Leng berhenti, Bu Yung Im Seng yang khawatir kelihatan kedua orang itu buru-buru menyingkir ke samping. Benar juga, Hong Busiang ikut berhenti dan mengucapkan beberapa patah kata dengan suara lirih, kemudian mereka meneruskan perjalanannya ke depan. Bu Yung Im Seng berada agak jauh dari kedua orang itu, suara pembicaraan mereka pun sangat lirih sehingga sulit bagi anak muda itu untuk menangkap apa yang mereka bicarakan, tapi dilihat dari mimik wajah Hong Busiang, jelas kedua orang itu sedang merundingkan suatu persoalan. Menanti kedua orang itu berjalan lagi sejauh berapa kaki, Bu Yung Im Seng baru bangkit berdiri dan mengejar ke depan. Beberapa puluh kaki sudah lewat, tampaknya Ohang Leng berhenti kembali sebaliknya Hong Busiang meneruskan perjalanannya seorang diri. Pelan-pelan Ohang Leng duduk lalu memandang ke tengah udara dengan wajah tertegun. Melihat itu, Bu Yung Im Seng segera berpikir, Sekalipun sekarang aku dapat menghindari mereka, tapi sebentar toh tak urung akan bertemu juah dengan mereka, bila sudah bersuah maka mustahil lagi baginya untuk menghindar, toh lebih baik aku berjumpa dengannya pada saat ini juga. Dalam hati kecilnya dia memang ingin sekali cepat-cepat bersuah dengan Ohang Leng, dia lantas mendapatkan suatu alasan yang tepat, tanpa terasa dengan keberanian yang membara dia maju ke depan dengan langkah lebar. Entah apa yang sedang dipikirkan Noh Ohang Leng waktu itu sampai Bu Yung Im Seng tiba di sisinya, dia baru melihat kemunculan anak muda itu. Sambil berseru tertahan dia lantas melompat bangun, serunya, kau. Aku pun hendak pergi meninggalkan tempat ini seru Bu Yung Im Seng cepat-cepat dengan wajah berubah menjadi merah. Paras mukanya Ohang Leng yang semula diliputi rasa kaget dan keheranan lambat laun menjadi tenang kembali, ujarnya kemudian. Jadi kau bukan datang kemari untuk menyusulku Bu Yung Im Seng termenung sebentar, kemudian menjawab. Entah aku datang untuk menyusulmu atau bukan, tapi kita telah bersuah kembali sekarang. Pelan-pelan Noh Ohang Leng duduk kembali. Sesudah bertemu lantas bagaimana? Aku sendiri pun tidak tahu sahut Bu Yung Im Seng sambil tertawa getir. Kedudukan sekarang telah berbeda, paras muka Noh Ohang Leng berubah serius. Aku tahu, aku sudah menjadi Hong Hu Jin. Beritahu kepadaku secara jujur, Bu Yung Tiang Kim di kota batu di bawah tanah itu apakah yang asli? Benar. Apakah ayahmu? Sekarang seharusnya memang demikian. Kalau benar ya benar, bukan ya bukan, mana ayah seseorang boleh dianggap dengan begitu saja? Baiklah, aku akan memberitahukan keadaan yang sebenarnya, semoga kau pun bersedia untuk menjagakan rahasiaku ini. Katakan saja, aku bersedia untuk tidak membocorkan rahasiamu itu, dia memang merupakan Bu Yung Tiang Kim yang asli, tapi aku bukan putra Bu Yung Tiang Kim yang sesungguhnya. Maksudmu hingga kini kau masih belum memahami asal-usul sendiri? Aku sudah mengetahui asal-usul sendiri, bila kuutarakan nanti, harap kau jangan menertawakan. Asal-usul bukan suatu hal yang mutlak haru besar, karena kesuksesan munculnya dari perjuangan, bila aku bersahabat denganmu, maka yang kupandang adalah dirimu, terlepas dari manakah asal-usulmu dan siapakah orang tuamu. Bu Yung Im Seng menghembuskan napas panjang. Aku adalah seorang putra pelayan dalam gedung keluarga Bu Yung, cuma saja. Sampai sekian lamanya dia masih belum mampu untuk melanjutkan perkataan tersebut. Nyo Hang Leng yang menyaksikan kesedihan yang meliputi wajahnya, timbul juga perasaan tak tega di hati gadis tersebut, segera ujarnya kemudian dengan lembut. Toh aku, apakah kau merasa sedikit agak sedih? Bu Yung Im Seng mendongakan kepalanya memandang ke angkasa, lalu tertawa getir. Padahal kebahagiaan hidup seseorang di dunia ini semuanya hanya tergantung pada sudut pandang seseorang, apa yang dirasakan masing-masing orang, ucapanmu ini memang benar, misalkan saja perjumpaan kita, menurutkah sesuatu yang berbahagia atau tidak? Soal ini, soal ini, aku merasa berterima kasih sekali kepada Nona, Nyo Hang Leng segera tersenyum. Tak usah berterima kasih kepada ku, segala persoalan muncul atas dasar kerelaan hatiku sendiri. Tapi kau toh berbuat demikian demi aku? Aku hanya berharap kau bisa gembira, berharap segala yang kau inginkan bisa terpenuhi. Tapi kau harus membayar dengan pelbagai macam siksaan dan penderitaan gara-gara urusanku. Itulah sebabnya aku berharap kau bisa hidup gembira, bila aku tahu kau merasa gembira maka aku baru bisa melewatkan hidupku dengan hati yang tenang pula, mendadak suara dehman pelan memotong ucapan Nyo Hang Leng yang belum diucapkan. Ketika berpaling, tampak Hong Busiang sambil bergendong tangan sudah berdiri satu kaki di hadapan mereka. Mendadak buyung Im Seng merasa pipinya terasa panas, pelan-pelan dia mundur sejauh dua langkah. Nyo Hang Leng segera mendongakan kepalanya dan memandang sekejap ke arah Hong Busiang, kemudian tegurnya. Segala sesuatunya telah kau kerjakan hingga selesai Hong Busiang tertawa dan mengangguk. Ya, segala sesuatunya telah ku selesaikan. Kemudian setelah berpaling dan memandang sekejap ke arah buyung Im Seng, katanya pula sambil tertawa. Apakah saudara buyung bermaksud meninggalkan kota batu di bawah tanah itu siow temasih ada satu persoalan. Kalau begitu mari kita menempuh perjalanan bersama-sama tukas Hong Busiang cepat, terhadap saudara buyung, aku pun selalu menyimpan sebagian rasa berterima kasih, Kau berterima kasih kepadaku? Betul. Seandainya tiada saudara buyung, selama hidupku kini mungkin tak akan bisa bertemu dengan nona Nyo. Hanya dalam soal ini saja aku sudah sepantasnya berterima kasih kepadamu sepanjang masa. Buyung Im Seng merasakan ucapan mana seperti pisau yang menusuk ke dalam ulu hatinya, namun di luar wajahnya dia toh sempat mengulungkan sekulung senyuman ramah. Oha, rupanya begitu. Hong Busiang mengangkat bahunya dan tertawa. Walaupun siow teh hanya seorang sengcu boneka, tapi toh aku punya nama dan kekuasaan juga sebagai seorang sengcu boneka. Apa maksud perkataan itu Nyo Hang Leng segera menegur? Kembali Hong Busiang tertawa. Maksudku sangat sederhana, kedudukanku sebagai seorang sengcu boneka hanya diketahui oleh beberapa gelintir manusia belaka, sedang sisanya tidak tahu. Menahu, dalam anggapan mereka aku masih tetap seorang toa sengcu, seorang toa sengcu yang mempunyai kewibawaan dan kekuasaan luar biasa. Sepanjang hari mengenakan kain cadar untuk menutupi wajahmu, kendatipun mereka tidak mengetahui kalau di belakangmu masih ada otak yang mengatur segala galanya, toh mereka juga tak akan mengenali dirimu. Tanda petik. Hong Busiang segera tersenyum. Latar belakang perguruan tiga malaikat sangat kalut dan kacau balau tidak karuan, bila tidak pergunakan sedikit akal dan tipu muslihat memang sulit untuk hidup lebih jauh dalam keadaan selamat. Oleh sebab itu sesaat setelah diangkat, menjadi toa sengcu, secara diam-diam aku telah memupuk suatu kekuatan, sayang aku bertindak lambat sehingga kekuatan yang berhasil kupupuk tidak terlampau besar, di antara mereka ini, banyak di antaranya yang pernah melihat raut wajah asliku. Nyo Hang Leng termenung beberapa saat, kemudian berkata, Orang-orang yang berjaga di mulut keluar sana, apakah termasuk juga salah seorang anak buah yang kau bina? Benar, pemimpin dari mereka pernah berjumpa denganku. Pelan-pelan dia mengeluarkan selembar kain cadar dan dikenakan kembali di atas wajahnya, kemudian katanya, Saudara Buyung, maaf kalau siyaute terpaksa mesti mengenakan kembali kain cadar ini untuk sementara waktu, untuk saat begini aku harus berperan kembali sebagai toa sengcu, konon dalam jalan menuju keluar ini telah dipasang dan dilengkapi dengan banyak ragam alat rahasia serta jago-jago lihai yang melakukan perondaan, bila aku dengan kedudukanku sebagai toa sengcu dapat melewati secara mudah, rasanya kita pun tak usah lagi beradu kekuatan dengan mereka, berbicara menurut apa yang pernah ku jumpai, aku rasa dengan tenaga gabungan kita bertiga belum tentu dapat menerjang keluar, jika saudara Hong bisa. Menggunakan kedudukanmu sebagai toa sengcu untuk menembusi penjagaan mana, tentu saja hal tersebut jauh lebih baik lagi. Kita coba saja nanti, aku akan segera menjadi petunjuk jalan untuk kalian, Buyung Im Seng dan Nyo Oh Hang Leng saling berpandangan sekejap, kemudian mereka sama-sama mengurungkan niatnya untuk terbicara. Kedua orang itu sama-sama mempunyai suatu perasaan yang tajam dan berat, tapi dalam saling bertatapan matuk itulah kedua belah pihak saling bersabar dan tak berperbicara lagi. Ternyata Hong Busi yang masih memiliki kekuasaan dan wibawa seorang toa sengcu, semua penjaga rata-rata berdiri dengan tangan lurus ke bawah dan menjalankan penghormatan besar. Kereta kencana telah dipersiapkan sejak tadi, seorang kakek berjubah hitam yang mirip seorang komandan regu dengan hormat sekali menghantar mereka bertiga naik ke atas kereta tersebut. Walaupun kakek itu memperlihatkan sikap agak curiga terhadap Buyung Im Seng dan Nyol Hang Leng, tapi berhubung hati mereka sudah dibikin keder oleh kewibawaan toa sengcunya, maka ia pun tak berani banyak bertanya lagi. Perjalanan yang berbahaya dan terasa berat sekali itu, di luar dugaan dapat dilalui dengan lancar dan sama sekali di luar dugaan, sepanjang jalan mereka tidak menemukan hadangan-hadangan apapun. Hong Busi yang dengan mengenakan kain cadar hitamnya tetap duduk tegak tanpa berkutik sementara Buyung Im Seng dan Nyol Hang Leng juga tidak mengucapkan sepatah katapun. Hingga mendekati pintu gerbang utama, Nyol Hang Leng baru menghela nafas panjang sambil bergumam. Sungguh takku sangka semuanya bisa berjalan dengan lancar. Ucapan tersebut diutarakan dengan suara yang tak terlalu keras, tapi pintu batu yang sudah dinaikan setinggi dua kaki itu mendadak ditutup kembali. Kemudian terdengar seseorang menegur dengan suara dingin, siapakah kalian bertiga? Nyol Hang Leng tahu kalau bencana itu timbul gara-gara dia banyak mulut, untuk sesaat wajahnya dibikin tertegun. Hong Busi yang membalikan tubuhnya dan menggenggam tangan kiri Nyol Hang Leng dengan pelan, kemudian bisiknya. Tidak apa-apa, biar aku yang menghadapinya sementara itu suara dingin tadi kembali berkumandang. Bila kalian bertiga tak mau menjawab pertanyaan loho, asal turunkan perintah dalam sekejap saja kalian akan dibikin mampus dengan tubuh berubah menjadi gumpalan darah. Hong Busi yang segera mendehem berat-berat, kemudian katanya, tahukah kau sedang berbicara dengan siapa? Siapakah kau tegur suara dingin itu? Masa dengan aku pun tidak kenal? Baru saja aku mendapat kabar dari Tio Tao Chu, konon di antara kalian bertiga, ada seorang di antaranya adalah Toa Seng Chu dari perguruan kami. Betul, akulah Toa Seng Chu. Sementara itu Nyol Hang Leng berkata lagi dengan menggunakan ilmu menyampaikan suara. Buyung Toa Ko, orang itu bilang dalam waktu singkat tubuh kita akan hancur menjadi gumpalan darah, apakah benar perkataan itu? Dengan ilmu menyampaikan suara pula, Buyung Im Seng menjawab, di balik lubang-lubang itu terdapat alat rahasia yang berat, sedang di sekitar. Tempat ini pun penuh dengan jago liai yang melakukan penjagaan, tempat ini merupakan tempat penting dari perguruan Sam Sengbun untuk masuk keluar, tentu saja dijaga oleh jagoan kelas satu mereka, kalau didengar dari nada pembicaraan mereka, meski mungkin agak dibesarkan, tapi kebanyakan tidak bohong. Sementara itu suara dingin tadi telah berkata lagi, kau mengatakan dirimu adalah Toa Seng Chu perguruan kami, apakah mempunyai sesuatu yang bisa dijadikan bukti? Aku adalah pemimpin tertinggi dalam Sam Seng Tong, barang bukti apa yang kuperlukan? Tapi loho tak dapat membedakan identitasmu. Peraturan perguruan kita sangat keras, kau berani bersikap kurang sopan kepadaku, tampaknya benar-benar menginginkan siksaan dipotong-potong mayatmu dengan lima golok, bentak hongbus yang kemudian. Orang itu tidak berbicara lagi, dalam lorong yang gelap pun suasana menjadi sangat tenang, sedemikian tenangnya sehingga jatuhnya jarum pun dapat kedengaran jelas. Lama kemudian, dari balik kegelapan baru kedengaran lagi seseorang berkata dengan suara yang amat lembut. Harap Seng Chu jangan marah, kami mendapat tugas untuk menjaga pintu yang merupakan kunci terpenting dari perguruan kita, dalam menghadapi tugas mau tak mau harus bersikap waspada dan berhati-hati, baru San Hoat Hang Tiang Lo tidak tahu akan kedudukan Seng Chu sehingga membuat dosa dan kesalahan kepadamu. Harap Toa Seng Chu jangan memikirkan persoalan ini di dalam hati. Hongbus yang khawatir kalau ucapan yang kelewat mendesak akan menyebabkan timbulnya napsu membunuh di pihak lawan, maka pelan-pelan dia berkata lagi, Sekarang aku harus meninggalkan Seng Tong untuk menyelidiki suatu persoalan. Mengingat kalian tak mengenal maka peristiwa hari ini ku anggap tak ada, Namun jika di kemudian hari berani bersikap kurang sopan lagi kepadaku, akan ku hukum dengan peraturan yang berlaku. Pesan Seng Chu akan kami semua perhatikan, setelah berhenti sejenak, orang itu berkata lagi, Seng Chu, tahukah kau akan asal-usul dari dua orang yang berada bersamamu itu yang seorang adalah Bu Yung Kong Chu, sedangkan yang lain adalah Nona Nyo Oh Hang Leng, masa aku tak kenal? Mereka semua bukan anggota Seng Seng Bun kita katanya kemudian. Sewaktu datang memang bukan, tapi aku berani membawa mereka pergi dari sini, tentu saja mereka sudah menjadi anggota perguruan kita. Jawabnya menerangkan, Oha, rupanya begitu. Maaf Toa Seng Chu. Tugas di dalam sengtong masih sangat banyak, aku tak bisa kelewat lama berada di luar dan harus cepat pergi cepat kembali, kalian cepat membuka pintu rahasia, segera akan kami laksanakan. Pintu rahasia yang telah tertutup itu, pelan-pelan bergerak naik kembali. Cahaya terang segera menembus keluar dari balik pintu batu yang tertutup itu sehingga lorong rahasia yang semula gelap gulita kini berubah menjadi terang-benerang. Hongbus yang segera beranjak lebih dulu, dengan langkah lebar dia berjalan keluar dari lorong tersebut. Nyohang Leng dan Buyung Im Seng secara beriring cepat-cepat keluar pula dari pintu batu itu. Rupanya pintu batu tersebut didirikan di antara sebuah tebing terjal, ketika mendongakan kepalanya, tampak tebing itu sangat tinggi mencapai ribuan kaki, selain terjal pun terdiri dari batu koral yang keras, sementara di luar pintu merupakan sebuah tanah lapang berumput. Seorang hosyo berbaju warna kuning berdiri 5-6 depa di depan pintu rahasia dengan sikap yang serius tapi menghormat. Buyung Im Seng mendongakan kepalanya dan memandang sekejap ke arah pendeta itu, dia segera mengenalinya sebagai Butok Taisu ketua dari Kuil Banhutuan. Di belakang Butok Taisu berdiri juga 4 orang hosyo yang berjubah merah. Pelan-pelan Hongbus yang maju beberapa langkah ke depan, setelah memandang sekejap ke arah Butok Taisu, dia berkata, Kau adalah... Pincheng adalah ketua Banhutuan, sudah bertugas selama puluhan tahun untuk menjaga pintu gerbang Sam Sengbun ini. Hongbus yang manggut-manggut. Kau dapat bertugas dengan baik sekali, sekembalinya ke Sengtong nanti, akan kuturunkan perintah untuk menaikan pangkatmu. Terima kasih atas kebaikan Sengcu. Cuma Pincheng sudah terbiasa dengan kedudukanku sebagai ketua Banhutuan. Itu berarti kau tak ingin meninggalkan kedudukanmu sekarang ujar Hongbus yang sambil berjalan. Hamba bisa menerima jabatan sebagai ketua Banhutuan, hal ini sudah hamat memuaskan hatiku. Kalau toh kau menyuka jabatan ini, akan kuturunkan perintah untuk memberikan jabatan ini untuk selamanya kepadamu. Terima kasih atas kebaikan ini. Dia lantas berjalan maju lebih dulu dan berjalan di muka Hongbus yang terusnya. Titik 2. Hamba telah mempersiapkan hidangan teh, sayur dan arak di dalam ruangan Hongtiang, silahkan Sengcu bersantap lebih dulu sebelum melanjutkan perjalanan. Hongbus yang termenung sejenak, kemudian katanya. Baik. Silahkan membawa jalan. Empat orang hwasyo berbaju merah dengan tangan dirangkapkan di depan dada segera berjalan di muka untuk membawa jalan. Sedangkan Bu Tok Taisu berjalan di belakang, mengelilingi di sisi belakang tubuh Hongbus yang. Bu Yung Im Seng dan Nyo Ohang Leng berjalan di belakang tubuh Bu Tok Taisu tersebut. Nyo Ohang Leng memandang sekejap ke arah Bu Tok Taisu, lalu ujarnya pelan, Taisu masih ingat denganku? Nona Nyo Oho bisa mengikuti Sengcu untuk melakukan perjalanan bersama, tampaknya kau telah bergabung pula dengan perguruan tiga malaikat kami, Nyo Ohang Leng segera tertawa. Selanjutnya, seharusnya kita terhitung sesama saudara seperguruan, katanya. Bu Tok Taisu turut tertawa. Ya, kami masih membutuhkan banyak perhatian Nona Nyo Oho. Taisu, apakah kau pun masih teringat dengan diriku kata Bu Yung Im Seng pula? Bu Yung Kong Chu, bagaimana mungkin Pin Cheng bisa melupakan kau? Sungguh tidak kusangka kalau Taisu masih dapat teringat akan diriku. Bu Tok Taisu tertawa. Apakah Bu Yung Kong Chu telah bergabung pula dengan perguruan tiga malaikat kami? Bu Yung Im Seng merasa sukar untuk menjawab pertanyaan tersebut. Dia tak ingin menyangkal, pun tak ingin berbohong setelah mendahempelannya biarkan saja pertanyaan tersebut tanpa menjawab. Bu Tok Taisu beberapa orang segera berjalan melewati dua buah halaman gedung dan sampai di dalam ruang Hong Tiang. Tempat itu merupakan sebuah ruangan dengan dekorasi yang indah, kain tirai berwarna kuning dengan taplak meja berwarna kuning pula, malah alas duduk pun berwarna kuning juga. Di atas meja yang dilapisi taplak meja warna kuning telah dihidangkan sayur serta arak wangi. Empat orang hwasyo berbaju warna merah tetap tinggal di luar pintu, sedangkan Bu Tok Taisu dengan mengajak ketiga orang tamunya memasuki ke dalam ruangan, ujarnya sambil menjura. Sen Chu, apakah kau hendak makan hidangan kecil lebih dulu? Hong Bu Siang tidak memperdulikan ucapan Bu Tok Taisu tersebut, dia langsung mengambil tempat duduk di meja perjamuan. Nyo Hang Leng dan Bu Yong Im Seng saling berpandangan sekejap, kemudian masing-masing mengambil tempat duduk pula di kedua belah sisi Toa Sen Chu tersebut. Bu Tok Taisu segera mengambil poci arak dan memenuhi sendiri ketiga cawan arak tamunya. Hong Bu Siang masih tetap mengenakan kain cadar hitamnya, pelan-pelan ia berkata, kecuali pengawal pribadiku, siapapun dilarang melihat paras muka asliku kalau begitu hamba mohon diri lebih dulu dan menunggu di luar ruangan sana, kata Bu Tok Taisu sambil menjura, bila Sen Chu hendak menurunkan perintah, silahkan memanggil saja diri hamba. Suruh mereka semua meninggalkan ruangan ini. Bu Tok Taisu mengiakan lalu membalikan badan dan beranjak pergi dari situ. Menanti Bu Tok Taisu sudah pergi, Nyo Oheng Leng baru berbisik lirih. Lagakmu sebagai Toa Sen Chu benar-benar besar sekali. Hong Bu Siang tak berferkata apa-apa, mendadak tangan kanannya diayunkan ke belakang. Sekilas cahaya tajam dengan cepat meluncur ke udara dan menembusi daun jendela. Terdengar jeritan ngeri yang menyayatkan hati berkumandang dari luar jendela, menyusul terdengar suara robohnya tubuh yang amat keras ke atas lantai. Nyo Oheng Leng jadi tertegun, dia ingin berdiri untuk menerjang keluar ruangan dan melihat apa yang telah terjadi, tapi niat tersebut segera dicegah oleh Hong Bu Siang dengan goyangan tangannya, malah gadis itu disuruh duduk kembali. Sementara itu, Butok Tai Su yang berada di luar ruangan telah membentak gusar, bajingan keparat, besar amatnya limu. Belaam terdengar suara benturan nyaring berkumandang di udara, dia seperti menghajar pula sesuatu. Tak selang berapa saat kemudian, tampak Butok Tai Su dengan membopong sesosok mayat berjalan masuk ke dalam ruangan dengan langkah lebar. Hong Bu Siang tetap duduk tegak di tempat duduknya, tubuh tak bergeser, kepala pun tidak berpaling. Buyung Im Seng segera mengalihkan sorot matanya ke depan, ternyata yang menjadi korban adalah seorang pendeta berusia pertengahan yang memakai jubah berwarna abu-abu, di atas dadanya menancap sebilah pedang pendek berwarna emas, darah kental masih mengucur keluar dengan amat gerasnya. Kecuali tusukan maut di atas dadanya, noda darah nampak meleleh juga dari ujung bibirnya. Jelas sayunan pedang Hong Bu Siang masih belum mematikan pendeta setengah umur itu, maka sebuah pukulan tambahan dari Butok Tai Su segera mengakhiri hidupnya. Hong Bu Siang hanya memandang sekejap ke arah mayat tersebut, lalu berkata dingin. Barang siapa berani mengintip lagi di sekitar ruangan ini, orang ini contoh yang paling jelas. Pucat pias selembar wajah Butok Tai Su karena seram, peluh sebesar kacang kedelai jatuh bercucuran dengan derasnya membasai seluruh wajahnya, buru-buru serunya. Hamba memang pantas dijatuhi hukuman, harap Seng Chu Sudi mengampuninya, kelewat banyak jumlah anggota dalam kubil ini, kekurangan disiplin tidak bisa dihindari dalam tempat seperti ini, aku tahu persoalan tersebut tidak ada sangkut pautnya denganmu, sekarang gotong jenazah itu, lempar keluar. Butok Tai Su membungkukan tubuhnya berulang kali, sambil mengucapkan terima kasihnya, buru-buru dia mengundurkan diri dari situ. Selama ini, Hong Bu Siang menutupi wajahnya dengan kain cadar berwarna hitam sebab itu orang lain tak dapat melihat perubahan mimik wajahnya. Berhubungnya Ohang Leng sudah dua kali mendatang bencana akibat salah bicara, untuk sesaat siapapun tak berani banyak bicara lagi. Sampai lama kemudian, Hong Bu Siang baru berkata, sekarang sudah tak menjadi soal, apabila kalian berdua ingin berbicara, katakanlah. Aku sangat keheranan, ujarnya Ohang Leng, sudah jelas orang itu diutus oleh Butok Tai Su untuk mengawasi gerak-gerikmu secara diam-diam, mengapa kau malah melepaskan dirinya? Kalau tidak dilepaskan, aku bisa berbuat apa? Perlu diketahui, ia sudah terlalu lama berjaga di kuil Ban Hutuan ini, semua pendekta dalam kuil ini boleh dibilang percaya dan tunduk di bawah perintahnya. Setelah berhenti sejenak, terusnya, dalam keadaan seperti ini, asal dia mengatakan kalau aku bukan Toa Sengcu dari perguruan tiga malaikat, segenap pendekta yang berada dalam kuil ini akan mempercayai perkataannya, sekalipun kita bisa membantah, toh ucapan kita belum tentu bisa membuat semua pendekta dalam kuil ini mempercayai kita. Itu berarti anggota perguruan tiga malaikat tidak tunduk 100% di bawah perintahmu sebagai seorang Toa Sengcu. Seandainya dia tidak menaruh kecurigaan terhadap kita, tak mungkin dia akan mengutus orang untuk mengawasi gerak-gerak kita secara diam-diam. Nyohang Leng berseru tertahan. Aha, kalau Toh Dia sudah menaruh curiga kepadamu, mengapa kau tidak memanfaatkan kesempatan tersebut untuk membinasakan dirinya membunuhnya hanya merupakan suatu tindakan yang amat mudah, tapi kuil banhutuan ini segera akan terjerumus dalam posisi tanpa pemimpin, hal ini akan mendatangkan banyak kerugian daripada satu keuntungan. Oh, kiranya begitu. Hongbus yang mendehem pelan, kemudian, bila kalian berdua merasa lapar, silahkan segera mendahar, kita harus melanjutkan perjalanan lagi. Nyohang Leng mengambil sumpit dan menjepit sepotong daging sapi, sebelum dimasukkan ke dalam mulut, mendadak sumpit tersebut diletakkan kembali ke meja, ujarnya. Aku memang agak lapar, tapi aku tak berani makan, kenapa? Semua hidangan yang berada dalam perguruan tiga malaikat kalian telah diberi racun, bila disantap akan keracunan, berarti selamanya tak akan terlepas dari cengkeraman samsengbun lagi, aku tak ingin dikuasai kalian. Obat tersebut mahal harganya, tidak mungkin dipergunakan secara sembarangan, kalaupun digunakan paling banter hanya satu kali, apalagi di tempat ini tidak bisa membuat obat semacam itu, bagaimana mungkin mereka memergunakannya buyung imseng yang mendengar ucapan mana, diam-diam segera berpikir. Apa yang dikatakan ayah memang benar, Hongbus yang memang seorang manusia yang berakal licik dan banyak tipu muslihatnya. Manusia semacam ini memang tidak boleh dianggap enteng, aku harus bersikap lebih berhati-hati lagi terhadap dia. Dalam pada itu Nyo Hang Leng telah berkata, sekalipun tidak memiliki obat mestika itu, toh mereka bisa mencampuri sayur itu dengan obat-obatan lain. Benarkah sayur dan arak ini ada racunnya, asal kita coba toh akan ketahuan hasilnya. Bagaimana caranya mencoba buyung imseng bertanya. Hongbus yang merogoh ke dalam sakunya dan mengeluarkan sebuah tusuk kode yang terbuat dari gading, lalu dicelupkan ke dalam sayur dan arak tersebut. Semua sayur dan arak yang dicoba ternyata tidak menimbulkan perubahan warna atas tusuk kode gading tersebut. Hal ini membuktikan kalau dalam sayur dan arak itu tiada racunnya. Setelah menyimpan kembali tusuk kode gading tersebut, Hongbus yang melepaskan kain cadar hitamnya, lalu berkata dengan suara rendah. Seandainya mereka mendapat pemberitahuan dari pihak sengtong sudah pasti. Penghadangan-penghadangan tak bisa kita hindari, pertarungan sengit sudah pasti akan berlangsung amat seru. Oleh sebab itu, aku anjurkan kepada kalian untuk mendahar sekenyang-kenyangnya guna menambah kekuatan badan, sehingga bila terjadi pertarungan nanti kita sudah memiliki kondisi badan yang baik, apabila setelah pecah peristiwa, sulit buat kita untuk memperoleh makanan. Sembari berkata dia mengambil sumpit dan mulai bersantap dengan lahap sekali. Buyung Im Seng dan Nyo O Hang Leng tidak ragu lagi, serem tak mereka turut bersantap pula. Sampai kenyang ketiga orang itu baru berhenti bersantap. Hongbus yang menyeka mulutnya dan mengenakan kembali kain cadar hitamnya, kemudian ia baru berkata, kita tak usah berhenti lebih lama lagi di sini. Dia membalikan badan dan berjalan keluar dari ruangan tersebut. Buyung Im Seng yang menyaksikan hal tersebut, segera berpikir dengan kening berkerut. Dengan dikenakannya lagi kain cadar hitam tersebut, agaknya Hongbus yang ingin menunjukkan pula kewibawaannya sebagai seorang Toa Seng Chu yang sebenarnya, ehm, tak bisa disangkal, dia memang kelihatan perkasa dalam keadaan seperti ini. Walaupun dalam hati kecilnya dia berpendapat demikian, tapi teringat kalau Nyo Hang Leng sudah menjadi istri orang itu, terpaksa dia hanya membungkam diri belaka. Begitulah, dengan dipimpin oleh Hongbus yang, mereka segera meninggalkan ruangan itu dengan langkah lebar. Bau harum bunga tersiar di sekeliling ruangan, pepohonan jemarat tumbuh di seputar gedung, suasana terasa amat hening dan tak nampak sesosok bayangan manusia pun. Ternyata sejak Hongbus yang membunuh seorang pendeta dengan pisau terbangnya tadi, tindakan mana telah mendatangkan reaksi yang cukup besar sekali, tak seorang manusia pun yang berani tinggal di sekitar halaman gedung itu lagi. Barulah setelah hampir tiba di depan pintu halaman, seorang hwasyo kecil munculkan diri dan menyongsong kedatangan mereka dengan langkah cepat, begitu sampai dia lantas berseru. Sian Cheng memang pantas dihukum. Kenapa tanya Hongbus yang tanpa menghentikan langkah kakinya? Sian Cheng mendapat perintah dari Hongti yang untuk menjaga di depan pintu halaman, bila tidak mendapat perintah dari Seng Chu siapapun dilarang mendekati ruang Hongti yang dari jarak lima kaki. Hongbus yang hanya mendehem sambil melanjutkan terus langkahnya ke depan. Sambil mengejar di sisi Hongbus yang, pendeta kecil itu kembali berkata, Oleh karena itu, Sian Cheng tidak mendengar suara panggilan dari Seng Chu, kami memang tidak bermaksud untuk memanggil dirimu. Aha, kalau begitu Seng Chu tak akan menyalahkan diri Sian Cheng bukan Hongbus yang lalu mengulapkan tangannya. Di sini tak ada urusanmu lagi, pergi sana terima kasih Seng Chu. Dia membalikan badan dan segera berlalu. Sepeninggalan pendeta kecil itu, Hongbus yang berpaling dan memandang sekejap ke arahnya Ohang Leng serta Buyung Im Seng, kemudian bisiknya lirih, mulai sekarang, kalian berdua harus mempersiapkan diri secara berhati-hati, mempersiapkan apa? Kalian berdua harus memperhatikan kode tanganku, asalku ulapkan tangan maka kalian berdua harus segera turun tangan bahkan lebih kejam serangannya semakin baik, kalau bisa sekali hajar menghabiskan nyawa lawan. Apa sih kedudukan kami saat ini tanya Nyo Ohang Leng, anggota perguruan tiga malaikat. Dengan cepatnya Ohang Leng menggelengkan kepalanya berulang kali, tukasnya. Kau keliru besar, aku bukan anggota perguruan tiga malaikat, aku hanya istri Hongbus yang, bagiku kau adalah Hongbus yang, bukan Toa Seng Chu dari perguruan tiga malaikat. Kemudian setelah berpaling dan memandang sekejap ke arah Buyung Im Seng, lanjutnya lagi. Sedangkan Buyung Toa Ko, dia boleh dibilang sama sekali tiada ikatan hubungan apapun dengan perguruan tiga malaikat, bagaimana mungkin kau bisa mengatakan dia sebagai anggota dari perguruan tiga malaikat? Hongbus yang memperlambat langkahnya tapi dia tetap berjalan ke depan, sambil berjalan katanya kembali. Sekalipun kalian berdua bukan anggota dari perguruan tiga malaikat, namun di dalam keadaan seperti ini, kalian berdua pun harus berperan sebagai anggota perguruan tiga malaikat. Sekalipun kami didesak oleh keadaan untuk berperan sebagai anggota dari perguruan tiga malaikat, toh tidak seharusnya kami turun tangan secara keji, apalagi sampai merenggut nyawa orang. Kewibawaan Toa Sengcu dari perguruan tiga malaikat sudah jauh tertanam dalam hati setiap anggota perguruan tiga malaikat, kalau orang yang mengiringinya tak bisa turun tangan membunuh orang, bukankah hal ini? Dia segera menghentikan pembicaraannya yang belum selesai karena secara tiba-tiba dilihatnya Butok Taishu dengan membawa keempat orang Hwasyu berjubah merahnya telah berjalan mendekat. Butok Taishu dengan membawa keempat pendetainya langsung mendekati Hong Bu Siang, setelah menjura mereka berkata, kami menjumpai Toa Sengcu. Hong Bu Siang segera mengulapkan tangannya. Kami akan segera meninggalkan tempat ini untuk menyelidiki suatu persoalan, di luar halaman banhutuan telah disiapkan sepasukan pengiring untuk menghantar kepergian Sengcu. Tak usah tampik Hong Bu Siang sambil mendhem pelan, kepergianku dari Seng Tong kali ini tidak banyak diketahui orang, apalagi perjalananku ini sebisanya dilakukan secara rahasia dan tak sampai ketahuan orang banyak, kalian suruh membubarkan diri saja. Butok Taishu mengiakan, dia berpaling dan membisikkan sesuatu kepada seorang Hwasyu berjubah merah yang berada di sisinya, pendeta tersebut segera mengiakan dan berlalu. Hong Bu Siang memandang hingga pendeta berjubah merah itu pergi jauh, kemudian baru bertanya dengan suara dalam. Berapa banyak anggotamu di dalam kuil banhutuan ini? Berikut Hwasyu-Hwasyu penjaga hiyo dan tukang seluruhnya berjumlah 92 orang. Berapa orang yang berilmu tinggi? Yang bisa dianggap sebagai jago berilmu tinggi cuma 20-an orang, Hong Bu Siang segera tertawa dingin. 20-an orang, 20 berapa tegurnya. Buru-buru Butok Taishu membungkukan badannya memberi hormat. 26 orang. Sementara pembicaraan berlangsung, mereka sudah berada di tengah halaman bagian kedua. Suasana di dalam halaman itu amat ening, namun secara lamat-lamat dapat dirasakan hawa pembunuhan yang menyelimuti seluruh halaman tersebut. Mendadak Butok Taishu mempercepat langkahnya menghadang di muka Hong Bu Siang, kemudian serunya. Toa Sengcu. Tampaknya Hong Bu Siang dapat merasakan juga gelagat yang tidak beres, dia segera menghentikan langkahnya sambil menyaut. Ada apa? Ada beberapa patah kata yang hendak hamba sampaikan, tapi takut untuk diutarakannya, oleh sebab itu harap Toa Sengcu sudi memaafkan dulu kelancangan hamba. Hong Bu Siang segera tertawa dingin. Heeh, 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 lebih baik kau pikirkan dahulu masak-masak sebelum kau utarakan daripada mendatangkan bibit bencana bagi diri sendiri. Pucat pias paras muka Butok Taishu setelah mendengar perkataan itu, peluh segera jatuh percucuran membasai tubuhnya. Tapi bila hamba tidak ucapkan, hamba pun sulit untuk meloloskan diri dari kematian. Hong Bu Siang segera berpaling dan memandang sekejap ke sekeliling tempat itu, kemudian katanya. Apa yang terjadi? Cepat katakan. Barusan hamba telah menerima surat perintah kilat dari ruang sengtong, dia berhenti sejenak dan mengangkat kepalanya memandang sekejap ke arah Hong Bu Siang, kemudian melanjutkan. Dalam surat perintah itu dikatakan, hamba diperintahkan, hamba diperintahkan. Diperintahkan apa? Cepat lanjutkan, Tukas Hong Bu Siang dengan suara sedingin es hamba diperintah untuk menghalangi kepergian Toa Sengcu. Akhirnya Butok Taishu berkata pelan. Siapa yang menurunkan perintah itu? Di atas surat perintah tersebut dicantumkan kod rahasia dari ruang sengtong, perintah itu berarti datangnya dari ruang sengtong, hamba rasa hal manatak. Bakal salah lagi, sedang mengenai perintah dari sengcu yang mana, hamba kurang begitu jelas. Hong Bu Siang segera tertawa dingin. Mana surat perintahnya sekarang? Dari dalam sakunya Butok Taishu mengeluarkan secari kertas, kemudian menjawab, Sekarang berada di tangan hamba, serahkan kepadaku. Dengan hormat sekali Butok Taishu segera mengangsurkan surat itu ke depan. Setelah menerima surat itu dan dibaca sekejap, kembali Kong Bu Siang tertawa dingin, dia serahkan kembali surat tersebut ke tangan Butok Taishu, sambil ujarnya. Titik 2. Sekarang, apa yang hendak kau lakukan? Hamba benar-benar merasa serba salah, Toa Sengcu masih hadir di sini, sedang dari ruang sengtong datang surat perintah tersebut. Kini hamba menjadi terjepit dan serba susah dibuatnya, hamba tidak tahu apa yang harus hamba lakukan, ooo... Di dalam ruang sengtong, semuanya terdapat 3 orang sengcu, kecuali aku masih ada 2 orang lagi, aku mendapat laporan rahasia yang mengatakan Ji Sengcu telah berkomplot untuk merebut kekuasaan, oleh karena itu kini aku harus meninggalkan sengtong untuk melacak perbuatan busuknya itu. Mungkin dia sudah mengetahui akan hal ini sehingga mengirim perintah kepadamu untuk menghalangi kepergian ku. HMM, benar-benar amat besarnya li orang ini, karena usahanya berhianat ketahuan maka dia berani mengambil tindakan sewenang-wenang, dia mesti dijatuhi hukuman yang setimpal. Butok Taisu menjadi tertegun setelah mendengar perkataan itu, segera ujarnya, kedudukan hamba amat rendah dan tidak mengetahui apa yang telah terjadi di ruang Sengtong, menurut Toa Sengcu apa yang harus hamba lakukan sekarang-sekarang, kau sendiri yang harus mengambil keputusan, kau hendak menuruti perintah dari Sengtong ataukah menuruti perintahku? Peraturan dalam Sengtong amat ketat, hamba tak berani membangkangnya, tapi kini Toa Sengcu berada di sini, hamba pun tak berani melawan, oleh sebab itu hamba benar-benar merasa serba salah, harap Sengcu maklum dan memberi petunjuk kepadaku. Hong Busyang segera tertawa dingin. HMM, kau berani berbicara demikian padaku tegurnya. Sebenarnya hamba tidak berani, tetapi dalam hati hamba masih ada satu hal yang merasa tak habis mengerti, harap Sengcu sudi memberi penjelasan, kata Butok Taisu. Katakan, hamba beranggapan bahwa nona Nyo dan Bu Yung Kong Cu sebetulnya musuh dari perguruan tiga malaikat, sekalipun kini telah menggabungkan diri dengan perguruan kita, mustahil hanya dilakukan di dalam waktu beberapa hari saja sudah menjadi orang kepercayaan Sengcu, oleh sebab itu. Oleh sebab itu kau menaruh curiga atas kedudukanku sekarang bukan tukas Hong Busyang. Hamba bertujuan demi kebaikan bagi perguruan tiga malaikat, harap Sengcu menjadi tahu adanya. Mendadak Hong Busyang menggerakkan tangannya mencengkeram pergelangan tangan kanan Butok Taisu. Agaknya Butok Taisu sudah mempersiapkan diri secara baik-baik, dengan cekatan dia mengegos lari ke samping. Bu Yung Im Seng yang menyaksikan kejadian itu menjadi sangat keheranan, pikirnya. Berbicara dengan kelihayan ilmu silat Hong Busyang serta kecepatan gerak-geriknya dalam melancarkan serangan, seharusnya Butok Taisu sukar untuk meloloskan diri dari seragapan ini, mengapa dalam kenyataannya Butok Taisu justru dapat meloloskan diri dari serangan tersebut secara gampang? Ketika ia mencoba untuk membayangkan kembali kecepatan serangan yang dilakukan Hong Busyang tadi, ia bertambah yakin kalau dibalik ke semuanya itu pasti ada hal-hal tidak beres. Sebab menurut apa yang diketahui, kendatipun dia seorang yang berilmu silat sangat lihai pun, jangan harap dia bisa lolos dari ancaman itu dengan mudah. Tiba-tiba muncul kecurigaannya terhadap Hong Busyang, dia ingin menggunakan ilmu menyampaikan suara untuk memberitahukan persoalan ini kepada Nyol Hang Leng, sebab persoalan itu meski kecil tapi jika tidak diperhatikan dengan seksama, sulit sebetulnya untuk diketahui. Tapi ingatan lain segera melintas dalam benaknya, bagaimanapun juga Nona itu sudah menjadi istri orang, bila tidak disertai dengan bukti yang nyata, bisa-bisa dia akan dianggap sengaja mengadu domba untuk meretakan hubungan orang, maka niat tersebut segera diurungkan, dia hanya secara diam-diam lebih memperhatikan gerak-gerik Hong Busyang. Sementara itu Butokta Isu sudah mundur sejauh satu kaki dengan cepat, kemudian memperdengarkan suara pekihkan rendah. Bayangan manusia segera berkelebat lewat, dari belakang pohon, dari sudut ruangan, dari empat arah delapan penjuru secara berlompatan keluar belasan orang pendeta. Dengan mempergunakan sepasang matanya yang tajam dibalik kain kerudung hitamnya, pelan-pelan Hong Busyang memandang sekejap sekeliling tubuhnya, setelah disaksikan bagaimana para pendeta yang barusan menampakkan diri itu telah meloloskan senjata masing-masing, dia segera tertawa. He eh, he eh, he eh Butok, kau hanya ingin mengandalkan beberapa. Gelintir kekuatanmu ini jengeknya. Dalam kuil ban hutuan terdapat pendeta dalam jumlah ratusan, penjagaan pun berlapis-lapis, apa yang muncul sekarang tak lebih cuma pasukan pembawa bendera, mereka cuma pasukan pembuka jalan. HMM, bila aku tidak mendemonstrasikan kelihaanku agar kalian semua merasa terbuka matanya, aku pikir kalian pasti tak akan percaya dengan kedudukanku sekarang, seru Hong Busyang sinis. Harap Seng Chu jangan marah, bahwa terpaksa berbuat demikian karena terdesak oleh keadaan, sebentar dari pihak Seng Tong akan segera muncul beberapa jago untuk memberdakan kedudukan Seng Chu yang sebetulnya. Bila terbukti kalau aku adalah Toa Seng Chu dari perguruan tiga malaikat, apa yang hendak kau lakukan? Hamba berbuat demikian hanya sebagai bakti hamba untuk perguruan tiga malaikat, sekalipun telah menyinggung perasaan Seng Chu, hamba rasa Seng Chu tak akan menyalahkan diri hamba. Nyo Hong Leng yang mendengar ucapan mana, dalam hati kecilnya segera berpikir. Titik 2. Hwo Shou ini bermulut tajam dan pandai sekali berbicara, entah apa yang dilakukan Hong Busyang untuk menghadapinya? Tapi dia tahu, jangankan menggunakan tenaga gabungan mereka bertiga, sekalipun hanya mengandalkan kemampuan Hong Busyang seorang pun, dia sanggup bersikap seolah-olah kuil ban hutuan ini tiada manusianya. Tapi tampaknya Hong Busyang seperti mempunyai tujuan tertentu, maka selama ini dia hanya menahan diri terus tanpa mencoba untuk mengumbar amarahnya. Tiba-tiba terdengar Hong Busyang mendehem pelan, lalu berkata, Akulah yang merupakan pemimpin tertinggi dalam Sam Sengbun, entah siapapun orangnya tak nanti aku sudi menunggunya. Siapa tak tahu dia tak salah, kau tak tahu asli tidaknya diriku secara pasti, hal ini memang suatu kenyataan. Tentang hal ini aku pun tak ingin menyalahkan kau. Tapi aku hendak meninggalkan tempat ini. Seandainya apabila dari pihak Sengton, ada yang menyusulku di depan sana, tiba-tiba ia mempertinggi suaranya dan melanjutkan. Kalian semua adalah murid Sam Sengbun, pun Sengcu tak tega membunuh anggota perguruan sendiri, tapi bila ada orang berani mendekati diriku dalam jarak tiga depa, jangan salahkan kalau aku tak akan mengenal ampun lagi. Selesai berkata, tanpa menunggu jawaban dari Bu Tok Taisu lagi, dia segera melangkah ke depan. Perjalanannya dilanjutkan amat santai, tindakannya pun lambat, seolah-olah tak memandang sebelah mata pun terhadap mereka semua. Bu Yung Im Seng sendiri, sembari mencoba untuk menelah makna dari pembicaraan Hong Busyang tadi, dia pun mencoba untuk menduga apa maksud dan tujuannya mengucapkan kata-kata tersebut. Sementara tubuhnya segera beranjak mengikuti di belakang Hong Busyang. Nyo Hang Leng berjalan di belakang buyung Im Seng, dia tak dapat melihat perubahan mimik wajah Hong Busyang, tapi dapat melihat mimik muka buyung. Im Seng yang seakan-akan sedang memikirkan sesuatu, maka dia pun menahan diri tanpa mengganggu perhatiannya lagi. Bu Tok Taisu menyusul di samping Nyo Hang Leng, tapi dia menjaga jaraknya tidak sampai kurang dari tiga depa. Kawanan pendeta yang berjaga di sekeliling karena, sejak tadi sebetulnya sudah mengawasi terus gerak-gerik dari Hong Busyang, ketika orang itu maju, berhubung tidak mendapat perintah dari Bu Tok Taisu, maka mereka tak berani turun tangan, tapi tidak berani juga untuk mengundurkan diri dari situ. Terima kasih telah menonton!